Intro Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16-21 Pria baca yang ganjil, wanita baca yang genap Yohanes 3 ayat 16-21 Kita akan belajar bersama-sama Belajar apa? Kode ini Kita akan belajar bersama-sama Bagaimana kita memaknai Kelahiran Tuhan Kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Yang sudah ketemu katakan yes Di layar sini juga ada Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16-21 Pria baca yang ganjil, wanita yang genap Wanita terlebih dahulu 1, 3 Oh itu kepanjangan ya Ayat 16 Pria-pria Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah menggarungkan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang Gekal Ayat 17, wanita sekarang 17, wanita Sebab Ayat 18 Pria Barang siapa Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah Ayat 19, wanita Sebab Barang siapa berbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat itu Tidak nampak Ayat 21 Kita baca bersama-sama 1, 3 Tetapi Barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya Dilakukan dalam Allah Katakan amin Ada hal-hal Yang Tuhan itu Coba untuk ingatkan kita Setiap kali kita itu Memperingati Kelahirannya Ada hal-hal yang Tuhan itu Dengan sengaja Seakan-akan ingin Memberitahu kepada kita Di saat kita Memperingati Kelahiran Yesus Yang pertama Dikatakan tadi Karena begitu besar Kasih alas Atas dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Kebenaran yang pertama Yang kita tahu Di saat hari Natal Atau Kita memperingati Kelahiran Yesus Seharusnya Di dalam hidup kita Kita ini Semakin sadar Betapa Bapak Itu sangat Mengasihi kita Kalau kita sadar Bapak itu Mengasihi kita Bahkan Rela Mengutus Anaknya yang tunggal Mati Dikatakan salib Bagi kita Kita akan Semakin sadar Pula Bagaimana cara Kita hidup Di akhir zaman Yang mengatikan Yes Kalau kita Tidak bisa melihat Bahwa Bapak itu Mengasihi kita Yang ada Kita hidup Sembarangan Kita hidup Semau kita Padahal Tuhan sendiri Punya Kerinduan Itu Untuk Memberkati Anak-anaknya Bahkan Tuhan Mengutus Anaknya yang tunggal Mengutus Anaknya yang tunggal Bayangkan Mungkin Anda Masih muda Siapa disini Yang mau menikah Lambaikan tangan Yang mau menikah Yang nanti Kedepan Mau menikah Apakah ada yang Aku mau Menikah aja Gak apa-apa Itu mulia Yang mau menikah Bisa lambaikan tangannya Ya Kalau Anda Mau menikah Anda nanti akan Merasakan Bagaimana ketika Seorang Bapak Mengutus Anaknya Dalam artian Untuk mati Menebus Kesalahan orang lain Hal yang sama Yesus Dihutus ke bumi Untuk Menebus Dosa-dosa kita Kita saja loh Adik-adik Ketika Anda Punya orang tua Yang sangat sayang Kepada Anda Mengasih Anda Dengan tulus Berjuang Bagi Anda Bagaimana mereka Bekerja keras Untuk mengkuliahkan Anda Bagaimana mereka Mengasih Anda Dengan segenap hati Bagaimana mereka Mendidih Anda Di dalam Tuhan Kalau kita punya Orang tua yang sebaik Itu pun Kita pasti akan Mengasih orang tua kita Betul apa? Betul Orang tua kita Aja kita bisa kasihi Karena kita melihat Pengorbanannya Yang begitu besar Bagi kita Apalagi pribadi itu Bapak kita itu Malah memberikan Anaknya yang tunggal Supaya kita Beroleh hidup Yang kekal Supaya kita itu Tidak jatuh Bangun dalam dosa Tapi Bapak itu Mengutus Yesus Untuk mati Di kayu salib Menebus dosa kita Kelahiran Yesus Ujungnya sudah jelas Sedari Yesus Dilahirkan Ujungnya Adalah keselamatan Umat manusia Kenapa? Karena Bapak Sangat mengasihi kita Kalau kita hari ini Sadar akan hal ini Kita akan merayakan Natal Dengan cara yang berbeda Kita tidak akan Seperti ini Setiap Natal Kita hanya Sekedar merayakan Sekedar event Sekedar acara saja Berlalu Dan tanpa terjadi Apa-apa Ternyata Bapak itu Mengizinkan Setiap Natal Untuk merefresh kita Mengingatkan kita Bahwa Setiap kali kita Memperingati Kelahirannya Setiap kali itu pula Kita harus sadar Dimana posisi kita Maksudnya dimana kok Denny? Maksudnya seperti ini Dimana posisimu sekarang Saat ini ketika Kita merayakan Natal Bersama-sama Ada orang-orang Yang mungkin posisinya Sudah bergeser Dia jauh dari Tuhan Tapi masih ke gereja Ada orang-orang Yang masih mengikut Tuhan Dengan segenap hati Bahkan makin lama Makin teguh Dalam Tuhan Ada banyak orang gagal Memaknai Kelahiran Yesus Sehingga setiap Natal Hanya sekedar perayaan biasa Selesai dari acara itu Pulang ya biasa-biasa Hidupnya tetap berantakan Tapi justru saat Natal Seperti sekarang yang kita rayakan Kelahiran yang kita peringati Kita harus mengerti Dalam hidup kita Kita harus menyadari bahwa Ada satu pribadi Yang mengasih kita Yang rela mengorbankan Anaknya yang tunggal Untuk kita Bisa diselamatkan Kalau kita bisa sadar disini Kita gak mudah Untuk berkata Aku mau hidup sembarangan Aku mau hidup Semau aku Kita gak mudah Untuk berkata seperti itu Amin Katakan kanan kirimu Tuhan mengasihimu Ya Tuhan mengasihimu Satu kebenaran yang sederhana Yang seharusnya Anda tahu Bukan sekedar dikatakan Tapi Anda mengetahui Dalam hati Muncul dalam kehidupan Bahwa Tuhan itu Benar-benar mengasih kita semua Bahwa Tuhan Rela mengorbankan Anaknya yang tunggal Supaya kita Mengalami kehidupan yang kekal Amin Selanjutnya dikatakan Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk Menyelamatkannya Oleh dia Artinya apa Bapak kita Ketika melihat Anda Bapak kita Melihat Bahwa Anda Adalah orang yang dikasihinya Tetapi ada banyak orang Justru Antipati Dengan Bapak Dengan pribadi Tuhan Justru banyak orang Seakan-akan menghindar Dari pribadi Tuhan Karena seakan-akan Kalau kita Berubah dari sesuatu yang jahat Kita sama orang-orang Di sekitar kita Kayak dihakimi Hari ini di Ibadah Natal ini Ayo berubah Jangan hakimi Seseorang Ketika seorang berubah Jangan hakimi Apa masa lalunya Kegagalannya Setiap kita Tidak sempurna Setiap kita Anda dan saya Tidak ada yang sempurna Setiap kita itu Penuh dengan cacat celah Tapi oleh karena Kasih karunianya itu loh Kita beroleh hidup Hari ini Kita melihat Yesus Dengan perempuan Yang ketahuan Berbuat zina Yesus pun berkata Kalau ada yang merasa Lebih layak Silahkan lempari Tapi pada kenyataannya Tidak ada yang melempari itu Bahkan Yesus berkata Aku pun tidak Pergilah dan jangan Buat dosa lagi Bukan Kamu pelajur Kamu penzinah ini Bukan Yesus tidak menghakimi Wanita itu Justru Yesus membawa Wanita itu Untuk Jangan berbuat dosa lagi Pergilah Hati Bapak itu Seperti itu Hati Bapak itu Tidak Membuat kita Merasa terhakimi Hati Bapak Membuat kita Merasa damai Sejahtera Justru kita diterima Ada banyak orang Tidak membuka Untuk pribadi itu Datang ke dalam hidupnya Oleh karena mereka takut Dalam hidup mereka Nanti aku dihakimi Orang-orang Orang-orang ini Menghakimi aku Padahal tidak Seperti itu Kenyataannya Yesus yang anda Sembah Yesus yang anda percaya Tidak pernah menghakimi Kehidupan anda Sekalipun Yesus tahu Kehidupan anda Yesus tetap punya hati Sekalipun anda Mengecewakan Yesus Yesus tetap punya hati Untuk memberkati kita Hati Bapak Selalu rindu Memberkati anak-anaknya Anda dan saya Tidak pernah Di dalam hatinya Mau menghakimi anda Justru Bapak itu mengelurkan tangan Kepada anda Untuk anda datang Mendekat kepada Bapak Amen Kenapa Karena orang-orang yang Percaya Dan menerima Bapak Masuk dalam hidupnya Ia tidak akan Mengalami hukuman Dikatakan selanjutnya Seperti ini Barang siapa Percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa Tidak percaya Ia telah berada Di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya Dalam nama anak Tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang Ke dunia Tetapi manusia Lebih menyukai kegelapan Daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan Mereka jahat Kehidupan umat manusia Memang tidak mudah loh Hidup dalam kebenaran Matikan daging Salibkan daging Hidup di dalam roh Bagaimana kita Ketika roh kudus Berbicara dalam hidup kita Bahkan hal-hal Yang sederhana Kita diminta Mengampuni orang Yang berbuat salah Dengan kita Roh kudus Ketuk ke pintu hati kita Ampuni orang itu Sederhana Tapi tidak mudah loh Dilakukan Ya tidak Tidak mudah Saya tahu Saya tahu saudara-saudara Saya tahu rasanya Dan saya pernah mengalami Dan itu tidak mudah Tapi justru Saya mau mengatakan Sekalipun tidak mudah Tetaplah lakukan Karena ada kemuliaan Di balik itu Ada hal-hal Yang tidak pernah Anda akan bayangkan Bisa terjadi Dalam hidup Anda Ada kemuliaan Tuhan Ada promosi ilahi Ada pembentukan Yang membuat Anda Justru bertumbuh Dalam Tuhan Kenapa Karena Anda Tidak membuka hati Untuk pribadi itu Datang kepadamu Dan sudah Mengetuk-mentuk Pintu hatimu Dan kau tidak Bukakan Nanti Anda Masuk dalam hukuman Kenapa Karena Anda Tidak membuka Pribadi itu Untuk menuntun Langkah kaki Anda Yang salah Anda tetap Berjalan di arah Yang salah Anda berjalan Menuju kepada Kegelapan Dan ingat Itu menuju Kepada hukuman Karena dikatakan Hukuman itu Adalah orang-orang Tinggal yang Di tempat yang gelap Dikatakan sekali lagi Sebabarang siapa Berbuat jahat Membenci terang Orang yang berbuat jahat Berbuat dosa Itu membenci terang Katakan membenci terang Orang itu membenci terang Kenapa Selain membenci Orang yang jatuh Bangun dalam dosa Dan berbuat jahat Selain membenci terang Dia juga tidak akan Datang Mendekat kepada terang itu Kenapa Karena terang itu Akan membuka semuanya Terang itu Akan memunculkan Siapa dia Disinilah Kita Perlu menjadi partner Tuhan Makanya Yesus ketika naik Berkata Pergi jadikanlah semua bangsa Muridku Kenapa Sederhana seperti ini Kalau semua lampu ini dimatikan Anda pasti pernah mengalami Semua dimatikan Tiba-tiba Lampu ini nyala Membak ke saya Saya pasti akan silau Hal yang sama Seorang yang tinggal Dalam tempat yang gelap Ketika terang itu menyinari Dia mungkin akan silau Dan tidak nyaman Di dalam matanya itu tidak nyaman Dia tidak bisa melihat Dia tidak nyaman Nah inilah diperlukan Bukan berarti dia tidak bisa lihat Pelan-pelan tapi pasti Dia akan bisa melihat terang itu Tetapi inilah yang diperlukan Kenapa Tuhan berkata Pergi jadikanlah semua bangsa Muridku Kita dipanggil menjadi partner Tuhan Katakan partner Tuhan Katakan sekali lagi dengan lebih keras Partnernya Tuhan Bilang sama kanan kirimu Kamu partnernya Tuhan Kenapa Karena seperti ini Ketika orang yang tinggal Dalam kegelapan Jatuh bangun dalam dosa Ada di tempat ini Mereka disinari terang Mereka melihat kepada terang Mungkin silau Justru itulah Kita yang sudah tinggal Dalam terang Mengulurkan tangan Mari Aku temani berjalan Sampai satu titik Orang yang dari gelap itu Mulai terbiasa Melihat terang Dan akhirnya tinggal Di dalam terang Itulah kenapa Saat Yesus naik Dia memberikan amanat agung Yang hari ini Di zaman ini Dianggap sesuatu yang sudah Gak relevan mungkin Bagi banyak orang Tetapi Inilah kebenarannya Yesus lahir Bagi kita Dan Yesus naik Juga bagi kita Kita itu siapa Umat manusia Kita yang sudah Di dalam Tuhan Pun Tuhan Gak mau kita Nganggur Makanya Tuhan berkata Pergilah dan Jadikanlah semua Bangsa muridku Supaya apa Supaya kita bisa Jadi partnernya Ketika ada orang-orang Yang mungkin silau Melihat sesuatu yang terang itu Kita ulurkan tangan Ayo aku temani Kamu bisa berubah Kamu bisa ngalami perubahan Jangan hakimi Orang-orang yang dalam gelap Semakin kita Menjadi orang-orang yang Menghakimi Orang-orang yang tinggal Dalam gelap Semakin Anda bukan Anak terang Anak terang Tidak akan melihat Orang yang gelap Di dalam kegelapan Diam saja Makanya saya kemarin Katakan Jangan eksklusif Hanya dengan CG Anda Bagus CG bagus Tapi saya pengen Setiap Anda Punya kehidupan juga Pertemanan di luar CG Anda Supaya apa Kehidupan Anda Bisa jadi terang Untuk orang-orang Yang sekarang tinggal dalam gelap Di CG Semuanya sudah dalam terang Lalu bagaimana Kok Denny Apakah CG gak penting CG penting Tetaplah kita bertemu Dalam CG Tapi ada masanya Kita harus melihat Kita harus keluar melihat Ada orang-orang yang butuh Tuhan Dan kita akan ajak mereka Tuntun mereka melangkah Setapak demi setapak Sampai mereka itu Bisa melihat terang Sampai mereka itu Menyaman Tinggal di dalam terang Karena gak semua orang Nyaman tinggal dalam terang Orang yang jatuh Bangun dalam dosa Gak akan nyaman Tinggal dalam terang Kenapa? Karena di dalam terang Semuanya kelihatan Semuanya nampak jelas Dan saya rindu Kita Di Natal ini Ketika kita menyadari Ternyata Natal itu gak serem Natal itu gak cuma Oh Yesus lahir sudah Natal Begitu dalam Dan Natal itu Tidak pernah bicara Tentang diri kita sendiri Natal selalu berbicara Orang-orang di sekitar Anda Yang belum mengenal Tuhan Kenapa? Kalau Anda tahu Kebenaran ini Cara Anda Melihat Natal Akan berbeda Beberapa minggu yang lalu Pada yang terakhir Saya nangis Kayak anak kecil Saya nelpon Satu Bapak-bapak Hari beberapa Sebelumnya Saya telpon Lalu cari janjian Waktu lagi Hari minggu Saya mau telpon Hari minggu saya telpon Yang angkat anaknya Ternyata bapak itu Sudah meninggal Saya kaget Dengan gemetar Di telpon HP saya itu Saya tanyakan Apakah bapak Sudah di dalam Tuhan Anak itu menjawab Dengan menangis Dia menjawab Sudah di dalam Tuhan Saya doakan anak itu Dan keluarganya Untuk dikuatkan Dan berikan ketabahan Lalu saya matikan Baru saya mau keluar Pegang gagang pintu itu Kayak di hati Untung Orang itu sudah Dalam Tuhan Tamparan buat saya Saya merasa bahwa Oh saya sudah lakukan ini Lakukan itu Ternyata apa yang saya lakukan Tidak akan pernah cukup Karena Tuhan Selama kita hidup Tuhan itu menghendaki Kita gak bisa Melihat orang-orang Yang di dalam gelap Mereka santai-santai Nanti Suatu saat Akan ada orang-orang Yang menyesal Ketika Tuhan datang Dua kali Saya gak sedang Nakuti ya Saya gak tahu Kapan Tuhan datang Dua kali Tapi yang saya tahu Saya siap Ketika Dia datang Dua kali Bagaimana dengan Anda Siapkah Anda Posisi hari ini Bagaimana posisi Anda Kalau Anda tahu Kebenaran ini Anda melihat Natal Itu gak cuma Tentang diri Anda Apa yang harus Aku pakai Apa yang harus Aku lakukan Aku mau lihat event Aku mau lihat acara Aku mau lihat Pohon Natal Gak cuma Tentang itu Justru Natal Membuat kita sadar Melihat ke kanan Melihat ke kiri Apakah ada Keluarga kita Yang belum kenal Tuhan Apakah ada Teman-teman kita Yang hidupnya Masih berantakan Apakah ada Sanak saudara Adik kakak kita Yang masih Belum dalam Tuhan Kalau kita bisa melihat Kelahiran Yesus Dari sisi ini Saya percaya Kita akan menghidupi hidup Yang tidak pernah Akan kita sesali Amin Sekali lagi Saya katakan Anda dan saya sama Tidak sempurna Untuk itu Karena kita sama-sama Gak sempurna Ayo sama-sama Mulai hari ini Putuskan Hidup Jangan sembarangan Dan di Natal Kali ini Belajar melihat Kesekitar Anda Keluarga Anda Rekan Anda Kakak adik Anda Apakah mereka Sudah di dalam Tuhan Atau belum Jika belum Jangan jemuh-jemuh Untuk berdoa Bagi mereka Doa-doa Anda Didengar Saya pernah mendoakan Satu orang Untuk orang itu Bertobat Satu tahun berikutnya Itu baru dijawab Selama satu tahun Tiap malam Saya berdoa Di ruangan kecil Di belakang sini Saya doakan Bersama dengan Beberapa orang Berkali-kali Kita doakan Sampai satu titik Orang itu Ketok-ketok Pintu kamar saya Dia menangis-nangis Dan dia berkata Aku mau berubah Aku mau bertobat Kuasa doa itu nyata Putuskan hari ini Untuk Anda Tidak menyianyikan Masa muda Anda Amin Ya Lihat kanan kirimu Katakan seperti ini Jangan sia-siakan Masa mudamu Ya Masa muda Anda Kalau Anda Tidak mau sia-siakan Ya ayo lakukan Apa yang jadi bagianmu Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya